Saya Tifa Selesa, khusus hari ini akan menyampa Anda selama 30 menit. Saudara, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggelar kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta hari ini. Terlihat di layar kaca, Saudara, kampanye akbar paslon nomor urut 3. Indonesia dimanapun mereka berada, apa dia presiden, apa dia menteri, apa dia namanya TNI Polri, dia adalah rakyat Indonesia, ingat! Betul apa tidak? Eh kok enak-enak aja ya. Ya ibu hari-hari ini, apa ya, sama Mbak Puan, ini Mas Manan, bilangnya gini, mamah sabar, sabar, sabar. Ngomong sabar itu 3 kali loh. Eh tapi lama-lama kok yang gak sabar ya, karena saya gak bisa ngeliat. Bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia yang mempunyai hak yang sama di dalam hukum konstitusi kita yang dibuat oleh para pendiri dan pejuang kita. Dikatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama, 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 di mana? Di mata hukum ingat! Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI perjuangan adalah partai sah di republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu. Pemilihan umum langsung adalah hak rakyat, bukan kepunyaan kalian. Ingat! Jadi kalau mulai hari ini, mulai hari ini, ibu gak mau lagi dengar. Memangnya polisiku sopoto yuk. Ayo, jangan so aksi lho. Eh, 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 eh. Panglima itu sopoto yuk. Ayo, ngomongnya yang keras kenapa sih? Udah lapar ya? Artinya, disinimu belum punya keberanian seperti ibu. Kenapa? Kalau ibu gak takut. Karena ibu tahu hak ibu. Enak aja. Anak orang dipanggil polisi. Itu, tahu gak Pak Aiman? Tahu gak Pak Aiman? Enak aja anak orang dipanggil-panggil kemaren di Gunung Kidul. Baca enggak? Baca enggak? Ada enggak Gunung Kidul sekarang? Engkat tangan. Lo enak aja. Ibu udah minta, Pak. Baik-baik. Katanya ini sudah harus diturunkan. Ble-bleh, bleh, 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 bleh. Nah, saya bilang, eh, mana dia bikinkan kesuratnya ke saya. Karena jelek-jelek ini. Saya adalah ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kamu, kamu ini bukan kamu ini, maksud saya sama polisi lah, sama aparat lah, sama yang namanya Panglima lah, sama yang namanya ASN lah. Jangan, jangan sekali-kali lagi mulai hari ini. Betul enggak? Iya. Kalau umamanya dia mau datang. Eh, enggak usah. Enggak usah. Ibu aja kayaknya udah bau. Tapi enggak. Ibu biasanya ibu rangkul aja. Eh, lo, Pak. Pangkat lo apa sih? General. Eh, jelek-jelek. Saya pernah Panglima tertinggi, lo. Tidak pernah terhapus, lo. Karena saya disebut Presiden kelima Republik Indonesia. Boleh dong, sekali-kali sombong. Udah begitu, saya juga pernah wapres, lo. Eh, enak aja. Anak-anak saya terus mau supaya. Kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah. Dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Sanggup apa tidak? Eh, apa sih kalau bohong, lo. Ini ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya, lo. Sekarang udah pada pusing, lo. Eh, KPU. Eh, Bawas, lo. Tuh, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren. Badan. Apa yuk? Pakai pengawas-pengawas. Tapi yang diawasi siapa? Ibu ini, pengalamannya dibikin kayak gini ini, sudah. Udah dari sejak Bung Karno itu dijatuhkan. Jadi urusan yang gini-gini, sudah jangan lagi dibikin. Ini udah merdeka yang namanya Republik Indonesia. Ya, saya bilang. Iya, tapi kan kalau para jenderal gak berani dia melawan ke depan situ. Yang disuruhkan kerocok-kerocoknya. Betul apa tidak? Makanya jangan, kasihan dia. Cuman dirangkola aja. Pak, gak usah. Enggak. Enggak usah. Enggak usah ngomong keras-keras, Pak. Kuping kita juga denger kok. Bapak mau minum gak? Kasian loh. Ini coba. Disini ada polisi apa enggak ya? Angkat sangat deh, Pak Polisi. Ayo, berani apa enggak? Iya dong. Mana? Hah? Lama saya. Polisi itu jadinya kayak mau dibelah-belah. Ada polisi baik. Ada polisi takut. Ada polisi yang gak ngerti hanya karena siap. Siap dan. Padahal dia gak ngerti perintah EOPO. Enggak boleh gitu. Saya gak mau. Saya gak mau. Karena republik ini. Ingat. Dibuat dengan darah dan air mata. Berapa yang meninggal, berapa yang tidak diketahui kuburannya. Tapi mereka semua ikhlas. Karena apa? Berkeinginan bahwa ini suatu saat kita punya negara yang merdeka dan berdaulat. Yang dipimpin oleh pemimpin yang mengayomi, yang bijaksana, yang mencintai seluruh rakyatnya. Ada gak sekarang yang kayak gitu? Anda sudah menengar pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam kampanye Akbar Ganjar Mahfud yang berlangsung saat ini di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Terima kasih.